Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk merubah password wifi modem tp-link ya teman-teman Jadi bagi teman-teman yang punya wifi dan kemudian menggunakan modem router tp-link nanti cara mengubah passwordnya bisa ikutin video berikut ya Oke pertama-tama teman-teman pastikan bisa masuk dulu ke apa namanya wifi teman-teman ya menu wifi teman-teman Kemudian pastikan teman-teman sudah terkoneksi dengan wifi yang dimana teman-teman mau rubah passwordnya begitu ya Nah kalau sudah seperti ini contohnya saya connect ke mapan ya kemudian saya lihat IP nya dulu ya untuk melihat gateway nya itu berapa begitu Nah umumnya kalau misalkan menggunakan tp-link dan belum dirubah-rubah itu gateway nya itu 192.168.0.1 ya Berbeda dengan kalau misalkan teman-teman menggunakan modem indihome kalau indihome rata-rata 192.168.1.1 Atau ada juga yang 192.168.100.1 tapi karena ini tp-link jadi 192.168.0.1 Kalau sudah kita bisa masuk ke browser ya kita buka Google Chrome ya atau browser teman-teman Nah ini kita masukkan 192.168.0.1 Kemudian kita akses seperti ini Nah ini adalah tampilan untuk loginnya ya jadi kita diminta untuk memasukkan password login ke modem tp-link kita Kalau di tp-link itu tidak ada default passwordnya Jadi biasanya disetting pada saat pertama kali diaktifasi kayak gitu Nah ini teman-teman harus tahu passwordnya ya Atau kalau misalkan memang nanti belum disetting sama sekali biasanya disini akan diminta untuk membuat password baru Nah kalau teman-teman sudah buat ya teman-teman Ini kita tinggal masukkan saja Oke ini kita refresh dulu ya teman-teman Karena tidak bisa akses apa namanya Di saat bersamaan itu ada beberapa device yang mengakses ke halaman ini Nah kalau sudah kita masukkan passwordnya Ini jangan ditiru karena password ini berbeda ya masing-masing modem tentunya Berbeda-beda passwordnya sesuai dengan settingan di awal Kalau sudah kita klik login Oke nah ini adalah tampilan untuk menu-menunya ya Ada di samping disini Nah kalau mau mengubah password wifi itu adanya di menu wireless teman-teman Nah kalau mau mengubah namanya ada disini ya Ada di wireless setting ya Ini kan tadi saya connect ke mapan ya Cuman disini saya fokus ingin menunjukkan bagaimana cara mengubah passwordnya Jadi adanya di Kita geser lagi Kita adanya di wireless security teman-teman Oke kalau sudah kita Kayak gini lagi Nah ini adalah passwordnya Password awalnya Ini qrt123 ya Nah sekarang akan saya coba rubah Misalkan ini ya Oke seperti ini Nah kalau sudah Kalau sudah dirubah Teman-teman bisa klik save di bawah Nah seperti ini Nah otomatis kita akan disconnect teman-teman Jadi Wifi nya itu sudah tidak akan Connect lagi Nah ini Karena tadi passwordnya Sudah berubah Nah makanya kita tidak bisa connect Dan ini connect ke Wifi yang lain Nah sekarang kita akan coba Refresh ya Sampai muncul Wifi yang tadi Wifi mapan tadi Oke sebentar Karena ini butuh Wifi yang terbiasa Nah ini sudah ada Nah ini kita klik ya Yang mapannya Nah biasanya ini tidak bisa masuk Teman-teman Nah Karena passwordnya sudah Kita ubah tadi Nah sekarang kita masukkan password yang baru Oke kita cek Kalau sudah kita connect Nah sekarang kita sudah bisa masuk Sudah bisa terkoneksi Terus kemudian kalau mau akses Ini kita ulangi lagi Nah ini kita diminta untuk masuk lagi Nah sekarang kita sudah bisa masuk lagi teman-teman Dan tentunya ini kalau misalkan kita buat internet Harusnya juga sudah bisa ya Oke Jadi seperti itu teman-teman Cara untuk merubah password Wifi Modem TP-Link ya Semoga videonya bisa bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum Like videonya Dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh